bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat beriman senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alai sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan yang multifungsi untuk segalanya amalan ini diijazahkan langsung oleh para ulama sahabat beriman ada pun khasiat yang disampaikan oleh para ulama untuk amalan ini adalah jika dia seorang yang lemah maka akan menjadi kuat jika dia seorang yang hina maka akan menjadi seorang yang mulia jika dia seorang yang kalah maka akan segera mendapat pertolongan jika dia seorang yang berkesempitan maka akan mendapat kelapangan jika dia seorang yang berhutang maka akan segera dapat membayar jika dia seorang yang berada dalam kesusahan maka akan hilang kesusahannya jika dia seorang yang sulit dalam penghidupan maka akan segera mendapat kelapangan kehidupan dan untuk menggunakan amalan ini kita harus tawassul sebelumnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Syekh Abdul Qadir al-Jailani bunyi amalannya seperti berikut Bismillahirrahmanirrahim laqad ja'akum rasulun min ampusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim fa'inta wallawfakul hasbi allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsul azim laqad ja'akum rasulun min ampusikum azizun alaihima anittum harisun alaikum bilmu'minin ra'ufur rahim fa'inta wallawfakul hasbi allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsul azim sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sangat berat rasa kepadanya kesusahan yang tanggung oleh kamu yang sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kamu dan ia pula menumpahkan perasaan belah serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman kemudian jika mereka berpaling ingkar dari keimanan maka katakanlah wahai Muhammad cukuplah Allah bagiku yang menolong dan memeliharaku tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia kepadanya aku berserah diri dan dialah yang mempunyai arsi yang besar baca ini 9 kali setelah selesai sholat maghrib dan sholat subuh semoga ini menjadi wasilah yang baik untuk kita semua amin ya rabbal alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lakad jauh akum resoul um min anfusikum arzizun عليه maa anittum arzizun عليه maa anittum harisun ralaiikum belimu minin Hariyus عليكم بالمؤمنين روف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَذِيمُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ Hariyus عليكم بالمؤمنين روف رحيم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَذِيمُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَذِيمُ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَذِيمُ فَقُلْ حَسْبِيَ فَقُلْ حَسْبِيَ فَقُلْحَسْبِيَ